Untuk mengantisipasi terjadinya abrasi, jajaran Koramil 0622 13 Jampang Kulon Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi, melaksanakan kegiatan penanaman pohon, yang berlokasi di Kampung Pasir Gede, Desa Sukamaju, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi, pada hari Jumat, 8 Desember 2023. Melalui kegiatan penghijauan ini, TNI dibantu pemerintah desa dan masyarakat guna mewujudkan gerakan Indonesia menanam pohon, dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, serta mengurangi pemanasan global dan bencana alam yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Dan Ramil 0622 13 Jampang Kulon, Kapten Infantri Darkina menegaskan, penanaman bibit pohon ini sebagai bentuk kepedulian TNI AD terhadap lingkungan di wilayah Koramil 0622 13 Jampang Kulon. Harapan daripada dilaksanakan, ataupun tujuan dilaksanakan kegiatan ini, sekarang kan sudah masuk masa musim penghujan. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa wilayah di bawah Kodim 0622 yang rawan terhadap bencana, termasuk salah satunya, longsor, lanjir, dengan kegiatan-kegiatan penanaman pohon yang kita laksanakan, harapannya bisa cegah paling enggak terjadinya bencana alam yang terjadi di wilayah Kodim 0622. Kalau yang hari ini kebetulan kita tanam, ini jabon kalau orang sini bilang jabon, tapi sebenarnya kalau yang kita tanam, ya lebih kepada pohon-pohon keras, Pak. Kalau jenisnya sendiri yang penting, ya katakanlah pohon keras apa saja bisa ditanam. Menurut staf Desa Sukamaju, Jaka mengatakan pihak pemerintah Desa Sukamaju mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran Koramil Jampang Kulon. Dengan adanya kegiatan penanaman pohon ini bisa membuat area perbukitan menjadi hijau dan bisa mengurangi angka abrasi di wilayah Desa Sukamaju. Ucapkan banyak terima kasih kepada Koramil Jampang Kulon atas penanaman pohon di wilayah kami di Desa Kamang yang bertempat di Kedusunan 4 Cikadaka yang alamatnya di Pasir Gede, Desa Sukamaju, Kecamatan Cimanggu. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Koramil Jampang Kulon. Dari Desa Sukamaju, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi. Reporter Jubir TV, Erpan Sopian, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.